Saya proaktif tadi malam bertanya apakah ada undangan. Undangannya untuk Ketua Partai, Pak. Salon tidak diundang katanya begitu. Kira-kira apa yang mau dilakukan atau dikerjakan, Pak Ganjar, di hari-hari ke depan, Pak, setelah pil-plas ini berlalu, Pak? Saya ini kader partai dan saya beraktifitas sudah cukup lama di partai ini. Kegiatan saya juga cukup banyak. Tapi surprise buat saya ketika kemudian ada tiga anggota majelis yang membuat dissenting dan betul cukup keras. Dan kami komunikasi dengan Pak Mahfod dan Pak Mahfod menceritakan Mas Ganjar ini belum pernah dalam sejarah ya. Ini baru pertama. Yang kepingin saya tanyakan apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih tidak. Maka kemudian saya berikan ruang itu. Kalau Ganjar di sana kan nanti ada jatah kursi orang lain diambil kan. Jadi akan jauh lebih baik buat saya. Saya di luar pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunetweb. Tribuners, pada hari Senin tanggal 22 April 2023, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang intinya adalah menolak semua permohonan PHPU pemilihan presiden yang diajukan oleh Paslon 01 maupun Paslon 03. Dan pada hari ini, Komisi Pemilihan Umum berencana akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Apapun yang terjadi, kita telah sama-sama mengikuti apa yang disebut sebagai realitas politik di negeri ini. Dan untuk ngobrol ini lebih lanjut mengenai situasi politik dan apapun yang terjadi di kemudian hari, telah bersama dengan saya, calon presiden nomor urut 03 yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar, sehat selalu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Alhamdulillah. Pak Ganjar, hari ini Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar acara mengenai penetapan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih pasangan calon nomor 1 hadir, tetapi Pak Ganjar tidak hadir. Bisa dijelaskan Pak, mengapa Pak Ganjar tidak hadir di acara KPU pada hari ini Pak? Silakan Pak Ganjar. Kemarin banyak sekali yang tanya kepada saya, apakah saya akan hadir atau tidak. saya sampaikan, saya belum tahu acaranya kapan. Sehingga sampai dengan tadi malam, saya tanya staf saya untuk ngecek apakah ada undangan, tidak ada undangan. Saya sudah berada di Jogja, maka tadi pagi saya olahraga, sepedaan, kira-kira sekitar jam 9 begitu. Di rumah saya ternyata sudah banyak wartawan. Mereka menanyakan, apakah Pak Ganjar mau hadir? Saya kok belum dapat undangan ya begitu. Terus kemudian ya, saya pasti secara teknis tidak mungkin hadir, karena jamnya sudah sekitar jam 9. Namun pagi tadi saya dikasih kabar bahwa ternyata undangan dikirim, diterima oleh teman-teman di TPN itu jam 8.22. Jam 8.22, iya pagi ini. Maka pasti banyak orang bertanya kenapa saya tidak hadir. Kalau saya di Jakarta, pasti saya hadir, karena ini problem teknis saya ada di sini, dan saya proaktif tadi malam bertanya apakah ada undangan. Undangannya untuk ketua partai, Pak. Salon tidak diundang, katanya begitu. Makanya ada undangan berikutnya di jam 8.22 tadi, Sekretaris TPN menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar saya dapat WA, langsung saya kirim. Bahkan teman-teman di Sekretaris kemarin, di Sekretariat itu nunggu apakah di kantor kita ada dikirim undangan atau tidak. Ternyata tidak ada. Maka biasa tidak memungkinkan seratenis, tapi kalau saya di Jakarta, pasti saya hadir. Pak Ganjar, banyak orang kepingin tahu sebenarnya. Ini ke depan ini setelah realitas politik di Republik ini yang sudah kita ketahui bersama, apakah Pak Ganjar juga mengikuti atau mensupport dari tim Pembela Demokrasi Indonesia yang sekarang masih mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara mengenai penetapan Gibran Raka Buning sebagai calon wakil presiden, Pak? Ya, beberapa ikhtiar dari partai dilakukan tentu saya mengikuti, tapi lagi-lagi karena kalau prosesnya di pengadilan, maka kita akan menyerahkan kepada hakim nanti yang mengadili. Apapun putusannya, seperti pada saat saya menyampaikan bersama Pak Mahfud setelah putusan MK kemarin. Jadi, kita ikuti prosesnya saja. Pak Ganjar, tentu masyarakat kepingin tahu, termasuk pendukung Pak Ganjar, kira-kira apa yang mau dilakukan atau dikerjakan Pak Ganjar di hari-hari ke depan, Pak, setelah pil-plash ini berlalu, Pak? Saya ini kader partai, dan saya beraktifitas sudah cukup lama di partai ini. Kegiatan saya juga cukup banyak. Justru dengan kawan-kawan relawan, mereka berharap silaturahminya tetap berjalan. Di beberapa kelompok profesional, mereka menyampaikan kepada saya untuk tetap beraktifitas, ya sosial, ya ekonomi, ya politik, dan saya sampaikan, proses pil-pras sudah selesai, maka kembalilah pada habitatnya. Tapi jangan lupa, ada pesan-pesan yang kemarin kita bawa bersama-sama dalam kampanye untuk perhatian kepada masyarakat. Lalu ada yang ngomong, Pak, saya kembali ngurus desa. Oke, silahkan. Saya kembali ngurus cerita petani dan pangan, silahkan. Saya kembali ngurus UMKM, silahkan. Kami kembali ke komunitas penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak-anak. Maka mereka kembali pada posisi itu, tapi mereka berharap betul, banyak program-program yang bagus ini, kita akan dorong. Karena tidak harus dalam jabatan publik, ketika kemudian sudah diputus seperti ini, kita bisa berbuat untuk membantu bangsa dan negara melalui minapan kita, profesionalitas kita masing-masing. Jadi banyak sekali, Mas, kegiatannya. Oke, Pak Ganjar. Jadi kesimpulannya, Pak Ganjar nanti akan berkhidmat juga di Partai PDI Indonesia Perjuangan, ya, Pak. Jadi lebih banyak melakukan aktivitas politik di partai. Gitu, Pak, Pak? Saya kader partai. Jadi dari dulu saya beraktivitas. Bahkan saya ketika tidak dalam struktural partai pun, saya beraktivitas. Maka pada saat tugas saya ada di DPR, di jabatan publik saya beraktivitas. Sebelum di DPR, saya di body club, penanggulangan bencana, otonomi daerah. Karena di PDI Perjuangan sebenarnya kegiatannya cukup banyak sekali di berbagai sektor dan itu membutuhkan dukungan dari para kadernya. Sebagai kader partai. Tentu sebagai orang yang pernah di pemerintahan waktu di DPR maupun di gubernur, gitu, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah bekerjasama dengan masyarakat. Hari ini saya di Jogja berkomunikasi dengan kawan-kawan UMKM, Pak Ganjar kemarin nggak bisa datang, ya, sorry, saya masih di Jakarta, kemarin. Pak, boleh nggak kami sekarang bertemu? Oke, saya mau wawancara sama tribun. Tapi kalau Anda mau datang, silakan, boleh. Rencana saya kalau mau saya ajak nonton aja biar mau ngerti komunikasinya dengan tribun, gitu. Pak Ganjar, bahwa kemarin UMKM sudah memutuskan, itu sudah berlalu. Tapi banyak orang tertarik untuk mengomentari mengenai tiga hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Artinya sebenarnya ini belum pernah terjadi dalam sejarah, dalam memutuskan pilpres, itu tidak bulat. Saya ingin tahu komentar Pak Ganjar mengenai dissenting opinion yang dilakukan tiga hakim dan menurut saya isinya luar biasa. Pilih apa, Pak Ganjar? Ya, kalau komentar saya yang pertama, keputusannya dulu. Karena ini final binding, tidak ada upaya lain, maka saya bilang suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus terima. Termasuk saya dan Pak Mahfud, maka statement saya di UMK saat itu, langsung saya sampaikan kepada publik, melalui media, kami terima, ya. Dan tentu saja, proses yang kemarin berjalan, publik mengikuti. Awal-awalnya, ya, Mas Fahidi, pada saat saya mendengarkan pembacaan gantian dari majelis itu, wah sudah ini, ini sudah pasti ditolak semuanya. Pasti ditolak semuanya. Tapi surprise buat saya, ketika kemudian ada tiga anggota majelis yang membuat dissenting dan betul cukup keras. Dan kami komunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Mahfud, menceritakan, Mas Ganggar ini belum pernah dalam sejarah, ya. Ini baru pertama. Maka, apapun namanya pembelajaran kita dalam proses demokrasi hari ini, seperti itu kondisinya. Maka kemudian, masyarakat punya penilaian masing-masing, termasuk saya, bahkan Pak Arief dissentingnya menurut saya keras sekali. Ini harusnya dikabungkan. Dan kemudian, Prof. Eni, Pak Sadi Isra, juga memberikan catatan yang cukup kritis. Maka, ya, meskipun banyak dikatakan majelis atau keputusan kemarin tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya, maka kami melihat ada pendapat yang lain dan ternyata tidak bulat. Maka kemudian kami meyakini ada sesuatu yang kemarin tidak pas dalam proses demokrasi ini. Saya melihatnya begitu. Pak Ganjar, Pak, kalau nggak salah pada tanggal 24, 25, dan 26 Mei ke depan, PDI Perjuangan akan melakukan rakernas agendanya untuk menentukan sikap politik terkait dengan situasi politik terkini. Kalau boleh, saya tahu, apakah Pak Ganjar juga akan ikut hadir dan menyampaikan pendapat, Pak, di dalam forum rakernas yang akan dilakukan bulan depan, Pak? Saya sebagai anggota jadi saya menunggu saja kalau nanti diundang ya kita hadir tapi biasanya dalam rakernas kan struktural yang diundang. Tapi biasanya beberapa kali saya diundang. Tentu kalau diundang kami akan datang tapi agenda detailnya saya belum tahu. Mungkin kawan-kawan dilepis dan menyiapkan. Ya. Pak Ganjar, apakah terkait dengan hasil pilpres itu Pak Ganjar juga berkomunikasi intent dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bumegawati Soekarno Putri, Pak? Saya kira sejak satu tahun yang lalu kami sangat intense komunikasinya. Sehingga tanggal 21 April tahun lalu saya dikasih rekomendasi dan kemudian bertahap sampai kemudian penentuan pasangan calon terus kemudian sampai dengan kampanye terakhir kami sangat intense berkomunikasi dengan beliau. Hasil pemilu ini, Pak? Apakah juga yang terakhir berkomunikasi dengan Bumega dan kalau boleh saya tahu apa komentar atau nasihat Bumega kepada Pak Ganjar terkait dengan hasil pemilu ini, Pak? Bumega tidak pernah menasihati saya secara individu termasuk dengan Pak Mahfud karena saya kira kita sama dalam sebuah pikiran bahwa agenda bangsa ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana proses bagaimana hasil dan cerita kursi hanya cerita kekuasaan itu saya tidak dibalik itu semuanya ada PR yang lebih berat justru Bumega menyampaikan kepada kami berdua dengan tim BPN kami diskusi beberapa kali termasuk setelah putusan saya juga langsung ke tempat Bumega dengan serta Pak Mahfud dan seluruh tim disampaikan satu awas dunia sedang tidak baik-baik saja titik perang sekarang bertambah terus-menerus pasti akan ada dampak ke kita apakah kemarin terakhir Iran dengan Israel potensi kebaikan harga minyak pasti tinggi ingat sekarang rupiah masih tergerus terus-menerus saya baca hari ini sedikit menguat tapi masih di atas 16.100 sekian jadi artinya kita menghitung kalau minyak naik terus kemudian rupiah ambles begitu ya apa yang akan terjadi pada industri di dalam negeri bagaimana kemudian daya survival dari setiap perusahaan apakah dia bisa bertahan ataukah akan terjadi PHK kalau itu akan terjadi maka kita mesti menyiapkan bagaimana mencarikan solusi itu termasuk kaitannya dengan global climate change ibu selalu mengatakan itu terkait dengan bagaimana kondisi pangan kita hari ini karena kalau kita lihat tren impor berasnya akan maik terus-menerus 3,2 juta jadi artinya ibu bicara begini jar coba kamu pikirin sekarang ya bagaimana kemudian kita bisa pertahan seandainya kemudian dunia yang sedang tidak baik ini terus kemudian membuat kebijakan yang berubah-ubah kita mau impor belum deliver kalau kemudian dia mengatakan tidak jadi apa yang terjadi pada republik ini maka ya kami diskusi kita sampaikan ibu kan pernah perintahkan 10 bahan makanan pendamping beras maka orang bicara umbi-umbian orang bicara porang bicara sagu bicara macam-macam potensi kita dan itu mesti kita pikirkan dan ibu menyampaikan ya agar ini menjadi kebijakan publik bagaimana ya bu kita berikan pada pemerintah kan kita punya kepanjangan tanganan kita yang ada di parlemen di DPR kan itu bisa disampaikan sebagai kontrol kita tapi di lain pihak kita kan punya kawan-kawan yang menjadi kepala daerah saya kira di daerah masing-masing itu bisa dilakukan sehingga kita akan bisa bekerja secara paralel untuk menjaga ketahanan tangan kita jadi ibu lebih bicara itu ya di samping dibanding dengan sekedar bicara kalah dan menang saja ya meskipun tentu dalam proses kan bumega dua kali saya kira membuat tulisan yang mengejutkan publik begitu ya satu tulisan dikompas pada saat itu yang kedua membuat amicus kureae dan itu disampaikan nah ibu itu jarang sekali menulis seperti ini maka pasti beliau punya perhatian yang sungguh-sungguh terkait dengan ini dan itu beliau tunjukkan melalui setidaknya dua tulisan itu ya Pak Ganjar beberapa waktu lang lalu Pak Ganjar sempat melontarkan wacana hak angket terkait dengan Pilpres 2024 namun kemudian wacana itu merdu Pak bagaimana komentar Pak Ganjar terkait dengan wacana angket yang kemudian Pak hilang tertelan angin ini Pak karena ruangnya berbeda saya dan Pak Mahfud ini sebagai prinsipal ruang kita ada di penyelenggara pemilu ketika kemudian terjadi hal-hal yang tidak sesuai kami laporkan kepada Pak Waslu untuk kontrol atau kami protes kepada KPU ketika semua itu kemudian tidak sesuai dengan yang kami harapkan maka satu-satunya lembaga adalah MK maka kami mencari keadilan ke sana Alhamdulillah MK memproses dari awal tidak menolak dari awal tidak sekedar mahkamah kalkulator tapi kemudian menyampaikan proses itu bahkan mengundang para menteri dan sebagainya dan itu saya apresiat betul sama MK yang memproses itu bahwa hasilnya seperti itu itulah yang terjadi dan publik bisa melihat kalau mau ada eksaminasi dari hasil itu biarlah nanti ruang-ruang akademis dan masyarakat akan bisa melihat tapi suka tidak suka mau tidak mau itu mesti diterima nah kalau kita melihat sisi lain maka tugas saya saya sampaikan maka perjalanan panjang ini kami dan Pak Mahfud berdiri di sini karena sudah tidak ada upaya lagi nah kalaulah kemudian ada cerita penggunaan hak konstitusional saya kira ini relevan karena hakim MK kemarin yang membuat desain ping itu juga menyampaikan MK tidak bisa menjadi keranjang sampah maka ada lembaga yang lainnya namanya penyelenggara pemilu ada lembaga lah yang namanya Gakumduh gabungan penegak hukum ini yang terpadu untuk penanganan kasus-kasus pemilu bahkan disampaikan juga ada DPR yang punya hak konstitusional untuk melakukan kontrol jadi saya kira ruangnya berbeda maka ketika ide itu kita sampaikan kalau lah sebuah sistem ini diakui semua berjalan dengan baik tidak ada apa-apa selesai tapi kalau lah kemudian merasa bahwa ini ada sesuatu yang mesti dikontrol mesti dicek setelah proses MK ini memang DPR saya kira yang punya kewenangan nah kalau sudah masuk kamar sana tentu itu wilayah DPR yang nanti akan melanjutkan bahwa ini adem bahwa ini panas anget-anget gitu ya itu saya kira proses yang akan berjalan di sana saya sudah menduga karena pasti kalau dalam situasi seperti ini blocking politiknya akan kelihatan blocking politik yang setuju dan tidak setuju dan itu akan butuh negosiasi politik jadi biasa saja nanti akan terjadi on off bisa jadi ini juga batal ya tidak akan terjadi bisa jadi ini berproses terus kemudian masuk BAMUS kemudian meninggal prematur di Paripurna atau barangkali bisa jadi ini jalan terus dan itu semua bergantung pada DPR maka tugas saya berikutnya adalah menghormati proses politik yang ada di DPR dan saya kira masyarakat juga akan menyaksikan proses itu Pak Ganjar setelah adanya proses apa namanya politik di KPU dan pemilihan kan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih kan aktif melakukan komunikasi politik yang kepingin saya tanyakan apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar Pak sampai hari ini tidak Pak apakah memungkinkan Pak Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar tanpa melalui partai Pak komunikasi kalau cuma komunikasi ketemu dimanapun bisa umpama kami sering kali kondangan juga bertemu dengan siapapun saya kira kalau kita berbicara bangsa dan negara komunikasi wajib kan kita ini anak-anak bangsa kita itu kan bukan musuh kan kita ini kan bukan musuh musuh kita itu tadi yang dikatakan oleh Bumega bagaimana global warming musuh kita itu bagaimana kita mendorong agar rupiah kuat bagaimana perdamaian dunia bagaimana nasib negara ini apakah akan bisa menuju Indonesia emas atau tidak musuh kita itu adalah diri kita yang kemudian mesti punya prestasi untuk bisa menjahatakan masyarakat dan menjadi negara kuat dan maju kan bukan musuhnya di antara kita saya dengan Pak Prabowo katakan kalau dikatakan di antara tanda peti bermusuhnya ya dalam kontestasi ini kalau sudah selesai kita sama-sama anak bangsa tapi kami belum berkomunikasi jadi kalau ada gak peluang untuk berkomunikasi namanya komunikasi boleh-boleh saja Pak apakah memungkinkan juga Pak Prabowo meminta Pak Ganjar untuk membantu beliau di dalam pemerintahan Pak memungkinkan satu komunikasi dua substansi kalau komunikasi boleh siapapun ya tapi kalau pas substansi pasti masing-masing punya penilaian dan saya kira saya pernah diwawancara seorang wartawan juga setelah itu apakah Pak Ganjar akan mau bergabung jawaban saya saya memberikan kesempatan kepada para pemenang untuk menentukan kabinetnya dan akan sangat baik kalau saya tidak di situ satu kalau hari ini KPU menentukan ini kan koalisinya kerjasamanya gemuk sekali pasti semua akan menaruh orangnya meminta lebih banyak kadernya untuk bisa duduk pasti tidak mungkin tidak siapa dapat apa kapan berapa dimana dalam sebuah politik yang pragmatis pasti akan terjadi dan itu biasa saja maka kemudian saya berikan ruang itu kalau Ganjar di sana kan nanti ada jatah kursi orang lain diambilkan jadi akan jauh lebih baik buat saya saya di luar pemerintahan karena di luar pemerintahan itu juga bisa melakukan check and balances dan saya kira sama-sama terhormatnya jadi saya akan sekali lagi menghormati Pak Prabowo Mas Gibran untuk membentuk kabinetnya jadi alangkah baiknya kalau kita saya setidaknya di luar Pak Ganjar apakah pemikiran Pak Ganjar ini juga mencerminkan sikap partai ke depan untuk berada di luar pemerintahan Pak? Ya mudah-mudahan nanti di dalam rakenas partai akan memutuskan itu meskipun kalau saya spiro dari beberapa statement bumega yang sangat ideologis bersikapnya sangat tegas rasa-rasanya iya Pak Ganjar Pak Ganjar dikenal orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi kemana-mana runtang-runtung lah orang bahasa jawanya Pak kapan terakhir Pak Ganjar berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan apakah betul sekarang ini komunikasi dengan Pak Jokowi itu sama sekali terputus Pak? Iya terakhir saya kira waktu makan siang dengan para capres memang cukup lama dan kami paham karena posisi politik yang berbeda membuat situasi seperti ini tapi kalau secara pribadi saya merasakan tidak ada persoalan apapun kalau secara pilihan politik kan bisa manusia bisa berubah jadi kita saling menghormati maka mungkin karena itu dan karena kesibukan beliau kita belum berkomunikasi lagi Pak apakah mungkin nanti komunikasi ini setelah ini semua selesai itu kan tadi Pak Ganjar mengatakan secara pribadi tidak ada tidak ada persoalan lah antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi apakah ada upaya nanti dari Pak Ganjar untuk merekatkan kembali komunikasi pribadi dengan Pak Jokowi meskipun beda pilihan politik Pak Ganjar iya saya kira kalau silaturahmi untuk kemajuan bangsa dan negara kenapa tidak begitu ya jadi jadi oke-oke saja ya Pak mungkin-mungkin saja ya Pak Ganjar ya jadi gini Mas Febi berbeda sikap politik itu mesti kita hormati tapi relasi antara sesama anak bangsa sebagai sesama manusia saya kira tidak boleh putus silaturahminya Pak Ganjar Pak Ganjar Bapak mengikuti seluruh proses kontestasi ini panjang mulai ketika Pak Ganjar tanggal 21 April 2023 ditetapkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres Pak saya ingin tahu dari seluruh rangkaan ini apa hikmah yang Bapak bisa ambil banyak sekali ya saya merasakan saya melihat saya mendengar sehingga saya menjadi saksi sebagai witness gitu ya bagaimana bisa berjalan ke seluruh Indonesia bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan rakyat bagaimana kami berkomunikasi dengan dunia internasional begitu ya dan betapa memang tidak mudahnya mengurus republik ini sulit sekali ternyata karena varianya cukup banyak keinginan masyarakat cukup banyak maka sebenarnya banyak ulama menyampaikan kepada saya kalau lah kemudian amanah diberikan kepada seseorang mungkin bukan Alhamdulillah tapi sehingga dikembalikan kepada yang kuasa betapa besarnya Indonesia dengan tantangan lingkungan eksternal yang perubahannya sangat turbulens begitu ya disrupsi terjadi dimana-mana ini butuh ketenangan butuh kecerdasan butuh leadership yang strong begitu ya terus kemudian butuh mengakomodasi meskipun kami tahu mengakomodasi seluruh kepentingan itu bukanlah sesuatu yang mudah tapi setidaknya angkanya mungkin tidak 100 tapi ya jangan angkanya 50 atau 60 setidaknya mendekati sempurna achievement-nya mesti sampai di angka setidaknya 80 sehingga kita bisa bernegosiasi untuk itu jadi banyak sekali mas Feby pengalamannya mulai saya di Papua ada seorang apa namanya pendeta mesti membantu melahirkan oh iya ya ini akses kesehatan kami bertemu orang tidak bisa bersekolah maka kemudian ya IPM kita harus dikenjot lagi rata-rata sekolah kita masih sekitar 7 tahun koma sekian berarti SMP kan ya maka kemudian kita butuh mungkin job soal pendidikan isu lingkungan isu penyandang disabilitas perempuan anak saya kira banyak saya paham itu tidak mudah mudah-mudahan pemerintahan yang nanti juga akan merespon ini dengan sangat bijak begitu ya dan itu saya yakin tidak mudah maka butuh check and balance butuh dukungan dari seluruh warga agar kita bisa bersatu untuk memenangkan atau menyelesaikan persoalan ini Pak Ganjar kalau boleh saya tahu satu saja di antara seluruh proses yang Pak Ganjar alami yang paling paling tidak bisa dilupakan apa Pak satu saja Pak banyak Mas yang saya saya sering kampanye tidur di rumah penduduk itu gak bisa dilupakan karena obrolannya begitu cair mereka menyampaikan sesuatu tanpa beban begitu ya terus ada yang satu luar biasa mas ceritanya ibu-ibu itu dia mengikhlaskan tempat tidurnya dipakai saya saya pakai dan beliau pindah ke kamar lain dan disitu tempatnya sangat sederhana dipakai kelambu kayak di desa biasanya gitu ya di kota mungkin juga pakai kelambu gitu terus kami tidur dan pada saat saya tidur persis menghadap ke depan itu itu ada salib besar begitu dan ternyata beliau katolik begitu ya sehingga saya merasakan sesuatu satu penghormatan beliau kepada tamu sampai kemudian dibersihkan tempatnya saya disuruh menggunakan tempat tidur beliau beliau pindah ke tempat keluarganya itu cerita-cerita yang menurut saya menarik setiap kali kami tidur di rumah penduduk seribu cerita ada di sana maka kalau mencari satu saja kesulitan karena terlalu banyak cerita menarik Pak Pak Ganjar apa gak punya rencana seluruh pengalaman yang luar biasa itu tertuang dalam sebuah dokumentasi tertentu misalkan dalam bentuk buku atau film pendek atau apapun begitu Pak ini pertanyaan bagus Mas Feby dan saya sudah meminta sehingga proses kampanye ada albumnya proses DMK ada albumnya dan saya sudah meminta beberapa kawan dan kawan-kawan setuju dari seluruh pengalaman yang dia lihat ya ada tim kampanye dia menuliskan sendiri ada filmmaker yang akan membuat juga terus kemudian buku-buku ini variannya banyak Mas bukunya Mas jadi saya senang apa yang disampaikan pertanyaan Mas Feby ini betul dan itu legacy saya kira yang bisa saya tulis gak tahu nanti bermanfaat atau tidak tapi realitas yang saya hadapi apa-apa yang ada di lapangan itu rasanya penting gitu ya untuk dituliskan dalam buku atau film bahkan kemarin Mereka Mas ini mesti dimasukkan ke Netflix gitu katanya jadi Netflix itu penting mohon maaf saya sebut merk ini tapi anak-anak muda memang ada di situ Pak Ganjar dari seluruh perjalanan ini pasti sebagai seorang manusia Pak Ganjar pasti pernah mengalami stres tinggi apalagi ini urusannya politik Pak banyak orang kepingin tahu bagaimana Bapak mengelola stres sebagai capres yang harus berkeliling dan menghadapi berbagai manover politik yang menurut saya tidak 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 ecek-ecek gitu silahkan Pak iya satu mengatur jadwal dua komunikasi maka tim saya saya minta untuk selalu membaca medsos gitu meskipun kita tidak mengkabar sampai hari ini Mas Febi WA saya masih ada 3.000 sekian ya itu kalau saya baca boleh saya buka ini WA yang ada di apa tempat saya masih ada 3.386 dan ini bulan yang paling lama itu bulan Juni tahun lalu nah sekarang saya punya waktu untuk membalas satu persatu mulai dari 9.000 turun ke 7.000 ke 5.000 sekarang tinggal 3.000 sekian jadi saya coba komunikasi itu cara kami mengelola ya kadang-kadang memang jenuh karena sampai malam kok gak habis-habis gitu ya mungkin stresnya karena lelah menjawabin tapi yang lain-lain kawan-kawan mencoba membantu hanya saya ini kan berpolitik sudah lama Mas Bebi jadi pengelaman ini pernah lah 2 kali di DPR mengalami kampanye seperti ini meskipun gak di DPR kampanye banyak ya 2 kali di gubernur ya so-so lah di gubernur cuman karena wilayahnya lebih kecil mungkin lebih manageable gitu ya nah ini memang lebih gede dan dunianya internasional jadi kadang-kadang saya tidak tahu persis apa yang mesti dijawab karena butuh data butuh diksi pilihan pilihan diksi yang baik maka seringkali dibantu oleh kawan-kawan tim gitu cerita ekonomi cerita polugri cerita masalah hukum sosial pendidikan kebudayaan kami kadang-kadang ketemu dengan para seniman budayawan ya untuk ini gimana sih menurut teman-teman gitu dan kami dibantu itu cara mengelola biar stressnya apa namanya terbantu ya ya Mas Ganjar ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Mungkas yang pertama ini ada beberapa sub pertanyaan yang pertama Pak apakah Bapak tidak merasa shock ketika kian kesini itu elektabilitas Pak Ganjar itu dulunya tinggi banget turun-turun turun-turun sampai kepada posisi sekitar 16% dan yang sub kedua menurut Pak Ganjar apa sih yang bisa dipetik dari turunnya elektabilitas sampai Bapak berada di posisi 16% dan terakhir apa pesan Bapak kepada para pendukung Bapak yang pertama tidak saya tidak stress Wong ini terprediksi kok mas maka proses DMK itu kan menceritakan cerita cawe-cawe cerita bansol cerita manipulitik cerita intimidasi jadi terprediksi bahkan kemudian poster yang keluar kan sama nilainya jadi sama jadi saya tidak terkejut kita kan menerti punya informasi intelijen juga jadi kalau saya oh ini akan berat ke depan karena angka seperti ini yang kedua angka-angka itu asumsilah angka 16% yang dari KPU itulah adanya tidak apa-apa sehingga kalau angkanya kurang lebih 27 juta setidaknya mereka ini militan setidaknya mereka ini mungkin tidak dalam bagian yang menerima bansos manipulitik atau tahan dalam sebuah tekanan ini adalah partai-partai atau pendukung partai yang hebat delawan-delawan yang hebat maka saya selalu berterima kasih kepada kawan-kawan partai pengusung pendukung BPN DKD semuanya DPD sampai dengan kawan-kawan delawan sehingga kawan-kawan delawan yang di Amerika Kanada di Eropa mereka setiap Sabtu berdiskusi terus-menerus dan saya masih diundang bahkan di banyak negara lain seringkali kalau zooming mereka ikut dan mereka sudah menempatkan diri saya akan concern pada bidang ini bidang itu yang tadi saya ceritakan di depan itu jadi semua hitung-hitungan ini mas kita gak kaget kita gak kaget makanya kenapa ada cerita yang kemarin muncul cerita sireka kita undang pakar dan sebagainya maka kalau lah kemudian tidak tuntas dalam proses hukum dan politik saya kira saya punya kewajiban moral untuk menuntaskan itu dalam buku untuk kemudian membuat wawancara yang kemarin menjadi saksi dan takut yaudah sekarang sudah selesai kan gak takut lagi boleh dong storytelling sehingga ada kawan-kawan dari beberapa perguruan tinggi yang melakukan riset dan mereka menyampaikan saya kepada saya bahwa saya mau meriset tentang apa yang terjadi dan ini kan belum dan tidak akan rasanya kalau ia dilakukan bagus umpama audit forensik terhadap IT sehingga nanti orang akan bisa tahu sehingga bukan cerita turunnya bukan saya berarti juga tidak terima tapi ada argumentasi yang bisa bangun dan ketika angka itu muncul oh ya sudah lah ada istilah di kunci ada istilah di kunci itu yang kemudian saya tidak kaget jadi biasa saja memang saya mengikuti beberapa kali pemilu dan saya bisa memahami situasi itu ya mudah-mudahan kelak kemudian cerita-cerita fakta yang di lapangan bisa muncul sehingga bisa mencerahkan publik dan dunia akademis akan bisa tahu dari situ dan tentu saja sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sebuah cerita panjang yang mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi seorang Ganjar yang bukan siapa-siapa tidak dari keluarga orang hebat pejabat tinggi tapi kami mencoba memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara baik Pak Ganjar Pramo terima kasih atas ngobrol dalam kesempatan kali ini semoga apa yang menjadi pikiran-pikiran Pak Ganjar bisa mendapatkan respon publik secara baik sekali lagi terima kasih Pak Ganjar selamat berjuang selamat-selamat Mas Febi terima kasih iya baik Tribuners saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Zahra buat kita semua Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan apapun yang terjadi jangan lupa tetap bahagia Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih terima kasih